Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian Dan ditemani sahabat baik gue, yaitu Christian Di dalam channel Dom Deming Kali ini gue bakal ngebahas tentang MMO RPG yang baru banget rilis server di Asia Sebelumnya dia udah rilis di West server Cuma developer nya memutuskan untuk rilis di e-server juga Dan karena baru rilis bisa dibilang e-server nya cukup, bagaimana ya? Crowded Ya karena udah sangat ramai sampai kita harus nunggu Mengantri, mengantri online Mengantri online Kalo lu pada kata pengen main game ini sepeng ga ngantri gampang Beli premium Itu pun juga masih ngantri kadang-kadang Benar Tapi setidaknya udah dapet prioritasnya Jadi ngantri nya mungkin Jujur ya Pertama kali gue main MMORP Yang ngantri nya bisa sampai ribuan tuh Albion Gue ngantri 3000 Nunggunya Kayak kali sejamnya waktu itu Ya Pertama kali gue masuk kurapan 4400 Ah serius lo? Iya Gue 3900 Tapi Masalahnya bingungnya gini loh Gue 3900 Dia 4500 Dia dua udah masuk Iya Gue 3900 Nungguin Lama banget Lama banget Tapi jujur Yang bikin Apa ngantri nya lama Itu karena Katanya developernya ya Apa namanya Ada Pemain dari server lama yang dari west Yang main juga di server east Untuk membuat karakter baru katanya Ada even-even menarik katanya Nah makanya itu Bisa dibilang server east main crowded Dan lebih crowded lagi daripada west Saking crowded nya Ya Antara pertama ngantri Sampai bisa skip island Dan Saking crowded nya Kita gak bisa keluar Kita bisa nge-skip langsung ke Ke ada tempat kota Apa Ke area selanjutnya Yang jauh banget gitu Gue kayak Wow Kadang bisa menjauh waktu juga Iya Jadi jadi enak Tapi kalo misalnya kayak Mau main-main yang ada farming nya Di daerah Yang kita main itu Agak susah Ngantri Ngantri Sama Di Albion ini tuh Bener-bener game yang dimana Lo bisa jadi apapun Lo mau ngapain aja Bebas Lo mau farming apa Kayu Bisa ngejual jadi Apa Brie Apa sih Plank Plank Kayu-kayu yang bisa dijadikan furniture Atau dijadikan Alat-alat senjata Ya kan Seperti kata Albion Quote yang paling famousnya adalah You are what you wear Kau adalah Apa yang kau Kenakan Betul banget Jadi di Albion itu Apapun Yang lo mau lakuin Itu bisa banget Sampai Lo jadi gardener aja Bisa Liat-liat ada kan Tapi harus punya island sendiri ya Iya Karena Kita tidak Tidak bisa punya farm Di tempat Open world Open world Ya jadi harus punya pulau pribadi Tapi kalo di pulau nya Yang di Aliansi Di clan guild Itu bisa Itu juga bisa Bisa Fasilitasnya dibagi-bagi Di antara guild membernya Betul tuh jadinya Gue tuh Jujur ya Selama dari kemarin Demain Albion Gue tuh penasaran Cara dimana makinnya itu guild Island ya Yang dimana kan Kita bisa Harvest dan lain-lain Itu Haturnya gimana Itu berpake real-time Bagaimana Kan tambahnya tanaman Itu kan logikanya Real-time Ya katanya sih Dari player-player yang sudah punya Guild Iron Yang gue dengar Memang Semacam Lu main game Setelah itu juga kan Iya Itu ada farmingnya juga kan Hampir seperti itu Jadi lu tanam Dan lu tunggu nya Real-time itu Jadi walaupun lu gak login Tetap jalan tuh waktunya Wah Gila Berarti Tapi itu mempengaruhi Background data kan Karena kan Kadang-kadang ada beberapa game Yang Kalo lu pernah dengar Clash of Clans Kan dia Gold Main sama Elixirnya itu kan Real-time Tapi data Kita kepake Di belakang game Data yang berjalan Untuk menjalankan Tapi di belakang Layar itu loh Yang gerak di belakang layar loh Kayak Whatsapp Messenger masuk Walaupun Kita gak pake Itu kan tetep kena kota Oh kayak gitu loh Engga Itu salah dari server Albion yang langsung Wah gila Pantesan tuh ya Pemain Albion banyak yang jadi harvest Dan gardener Yang dimana Wahnya tuh bisa banyak banget Iya Mahal pula nih Udah gitu bisa nge-farming Yang apa? Yang hewan-hewannya tuh? Kuda Iya Jujur Pertama kali main Albion Perbandingan di west sama east Di west pertama kali Wah Beli banyak hewan Kayaknya bisa langsung jadi kaya Gitu kan Kata Temen kita satu lagi Di east Beli jadi mudah Dijualnya cuma 15 ribu Padahal marketnya 99 ribu Ampe ratusan ribu aku kayak Gua kayak Gua kayak Ini mahal Sangat Mount tier 3 Harganya 99 ribu Ya mahal Itu mahal banget Kumpang harganya Tapi setelah Kira-kira seminggu Atau dua minggu Langsung nge-drop ke 13 ribu 15 ribu 13 ribu Ya lumayan jatuh lah Bisa dibilang Tapi di beberapa tempat Dia masih lumayan Harganya tinggi Beberapa kota Masih tinggi loh Iya Karena itu Market-nya itu dikontrol Secara perlu dikontrol Oleh player-player itu sendiri Developer-nya tidak Tidak ikut campur Dalam market itu Oleh developer Ikut campur Kalau ada bug-bug Yang mengganggu Untuk di-fix Kalau bug yang Demon Harbinier Yang agak susah dibunuh Itu gimana Yang mana Yang waktu bertanya-tanya itu Boss-nya bisa 6-4 Terkesanannya Iya itu Tapi dibilang sama Beberapa player alt-nya dari west Emang itu adalah Boss Yang bug Katanya bug Karena itu Lo main sadis Dan Oh iya Jadi lo kalo kalian main Nanti Gue juga bakal bikin Live streaming Gue main Albion Bareng sama dia Dan Ada satu temen gue lagi Dan kita bakal trio Kita main di dungeon Yang mungkin Kalo orang-orang bilang Ini adalah Black zone Tapi sebelum kita Ngebahas black zone itu apa Kita bakal jelasin dulu Secara keseluruhan Chris Boleh dijelasin zona-zonanya Ada berapa aja Dan sehingga gue Ada blue zone Yellow zone Red zone Dan blank zone Blue zone bisa dikatakan Safe zone Itu area yang aman Disini Ehm Kalian tidak bisa diserang oleh player lain Kecuali Diminta duel Di yellow zone Di yellow zone Masih bisa diserang oleh player lain Namun jika mati Tidak apa-apa Tidak perlu khawatir Barang-barangan tidak akan hilang Tapi kalo red zone Hati-hati Jika kena PK Atau player killer Dan nanya dibunuh Barang-barang yang akan diambil semua Hanya saja silver tidak akan bisa hilang Jadi walaupun gear hilang semua Masih bisa backup Asal ada silver nya Silver atau gak gold nya Iya Karena gold bisa di convert ke silver Dan Lucunya lagi di Albion ini Gold itu dipengaruhi sama Inflasi sama deflasi market Bener gak? Iya Jadi bener-bener gold ini Bisa naik dan turun Tapi bukan Developer yang nentuin Tapi kita nentuin Dari harga Yang kita jual belikan itu Bisa di bilang Semacam Investasi di dunia nyata Tapi bedanya Itu adalah investasi di dalam game Dan itu gila Sadis lihat sih gold nya bisa Kemarin waktu itu Pertama kali gue beli Ada gold Dan gue silver kan Itu 1200 Sekarang udah 3200 Terus 3200 Itu lumayan sadis Nah Pasti orang-orang banyak yang nanya Terus apa bedanya Red zone sama black zone Yang dimana Posisinya sama aja Kalau lo mati barang hilang Tapi kenapa dinamakan berbeda Jadi seharusnya Seperti ini Di red zone itu Kalian harus menyalakan Semacam fitur yang namanya Dia akan membuat kalian Bagaimana? Kayak menyatakan Aku berimitansi buruk Aku akan bunuh Kayak gitu Namun di black zone Semua orang adalah musuh Kecuali Member satu build kalian Atau satu kalian di kalian Atau kalian di dalam party Itu bedanya Ya Oh oke Dan Di Albion ini Kita tidak Kita yang kita tahu ya Selama kita main Itu tidak ada namanya Level Ya Level Biasanya kalo kita main Level character Level character Open world itu biasanya Apalagi MFORPG Digambarkan sama yang namanya level Kayak level 1 Sampai maksimum Biasanya di 100 Atau gak 120 paling maksimum Ada juga yang 200 ya Tergantung gamenya Tapi disini bener-bener Gak ada level Nah Adanya namanya tier Tingkatan equipment Ya kan? Ya kan? Nah Boleh dijelaskan ada Berapa tier? Jadi Dari tier pertama Itu adalah Starting tier Atau tutorial gear Ini kalian akan langsung mendapatkan Saat memulai audio Lalu Tier 2 gear Ini biasanya juga Dari tutorial Kalian akan dikasih Tutorial Untuk mendapatkan gear tier 2 Dan setelah keluar dari tutorial Sudah dilepas langsung Ke open world lifetime Dan bisa melakukan apa saja Jadi bisa langsung ke tier 3 Masih dianggap tier masih bawah Kita sudah dilepas Open world ya? Iya Lalu Untuk ke tier 3 Masih mudah Dari tier 3 ke tier 4 Itu juga masih mudah Tier 4 ke tier 5 Gak, tier 3 itu apa? Kan tier 1, tier 2 Itu kan masuknya kan Adalah jenisnya Tutorial ya? Tutorial ya Kalau tier 3 Kayak Kita sudah bisa Sudah dilepas dari tutorial ya Jadi Kita ingin mendapatkan gear 3 Tier 3 pun Atau tidak Itu terserah Kita Jadi kasarnya Tier 3 itu adalah Pembuka opsional Untuk ke tier-tier selanjutnya Kalau misalnya Contoh Kita mau ngambil Apa namanya Tier 4 yang lebih bagus lagi Dan kita mau lebih Fokusin lagi Ke Apa namanya Barang yang kita mau pakai Kita bisa dimulai di tier 3 Dan Emang walaupun itu Damage sama Apapun yang kita punya Di tier 3 Tidak bisa ngalahin tier yang lebih tinggi Pasti Terusnya di enhance Tapi di tier 3 Emang bisa di enhance sampai Bisa Emang berarti jatuhnya sampai tier 7 Tidak bisa Tidak bisa Tier 4 yang bisa Tier 4 bisa Dan Berarti tier 4 apa Tidak kan Tier 3 itu namanya Dibilang sama Development adalah Journey Journeyman Yang dimana Kita bisa mengeksplorasi dulu Kita tertarik Kak di bidang itu Istilahnya buat uji nyobalah Karena Harganya pun Relatif murah banget Untuk dibeli Atau gak di crafting Ya kan Tapi untuk di tier 4 Dan selanjutnya Itu lumayan Ya agak Sulit lah Untuk ini Kalau istilahnya tier 4 Apa namanya Ingin lebih memfokuskan Dan lebih memulai startnya Iya Benar Dan memulai startnya Gitu Bedanya Yang paling beda itu Dari tier 3 ke tier 4 Kenapa? Karena dari tier 3 itu Masih general Tapi dari tier 3 ke tier 4 Akan Berpisah lagi Misalnya dari tier 3 Hanya Memakai pedang Nanti dari tier 3 ke tier 4 Akan berubah Jadi di tier 4 Akan di Beri Terima kasih